Dari keempat jalur ini, apakah hanya jalur zonasi saja yang bermasalah atau jalur-jalur lain juga ada celah masalah? Jadi semua jalur itu bermasalah. Jadi jalur yang dibikin oleh pemerintah itu sebenarnya adalah jalur tipu-tipu. Jadi supaya masyarakat ini sibuk rebutan pada jalur zonasi. Jadi orang ribut pada jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi itu supaya ribut ke situ. Sehingga masyarakat lupa terhadap hak yang melekat pada dirinya. Jadi semua warga negara Indonesia, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, semua warga negara Indonesia itu punya hak yang sama. Hak untuk mendapatkan kainan pendidikan yang berkualitas. Hak untuk belajar. Itu semua melekat ke Indonesia. Dan kewajiban pemerintah adalah memberikan jaminan layanan kepada semua warga negara Indonesia yang punya hak itu. Nah, jadi pemerintah itu tugasnya adalah memberikan jaminan layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh. Seluruh ini ya. Jadi bukan dipilih-pilih. Oh, yang berprestasi. Oh, yang dekat dengan rumahnya. Oh, yang punya kartu Indonesia pintar. Tapi seluruh. Jadi karena seluruh, ya tanggung jawabnya seluruh. Jadi nggak ada itu jalur-jalur, jalur, jalur, jalur. Nggak ada. Itu kan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.